Musik Erupsi Gunung Bromo dalam beberapa hari terakhir mulai mengarah ke desa Argosari, kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Satres narkoba serta jajaran Polsek Jombang telah menangkap 108 tersangka narkoba, 90 diantaranya sebagai pengedar. Ribuan personel Linmas di Bojonegoro disiagakan untuk mengamankan pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden 17 April mendatang. Sudara 13.926 personel perlindungan masyarakat atau Linmas di Kabupaten Bojonegoro disiagakan untuk mengamankan pelaksanaan pemilu pada 17 April mendatang. Mereka ditugaskan untuk mendukung kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban mulai dua hari sebelum pelaksanaan dan tiga hari setelah pelaksanaan pencoblosa. 13.926 personel Satuan Perlindungan Masyarakat atau Linmas yang masih aktif bertugas di desa dipersiapkan untuk mengamankan pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu 2019 pada 17 April 2019 mendatang di Kabupaten Bojonegoro. Sekitar 11 hingga 29 petugas Linmas akan ditempatkan di setiap desa di Bojonegoro. Mereka nantinya juga akan untuk mendukung kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban di semua level pengamanan. Mulai dua hari sebelum pelaksanaan dan tiga hari setelah pelaksanaan pencoblosan atau selama waktu pemungutan dan penghitungan suara yang diperkirakan akan memakan waktu lama bahkan hingga malam hari. Selain menempatkan dua orang Linmas di setiap tempat pemungutan suara atau TPS, sebagian juga disebar untuk menjaga kantor desa dan sekretariat panitia pemungutan suara PPS, kantor kecamatan, sekretariat PPK, dan panwasjam serta kantor KPU Bawaslu di tingkat kabupaten. Selama bertugas, masing-masing anggota Linmas akan menerima ularian yang dialokasikan dari Anggaran Penyelenggaraan Pemilu. Itu bertugas di semua level pengamanan mulai dari tingkat TPS, BPS, PPK, dan di tingkat kabupaten. Tingkat TPS ada berapa? Satu TPS, dua personil Linmas. Dan ada dua peleton yang bertugas di tingkat kabupaten nanti membantu pengamanan demo di KPU dan Bawaslu serta di... Selain Linmas, petugas Satpol PP juga dikerahkan untuk mendukung pengamanan jelang pemilu dengan melakukan patroli ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Pada pemilu 17 April mendatang, di Kabupaten Bojonegoro terdapat 4.572 TPS tersebar di 430 desa dan 28 kecamatan. Dari Bojonegoro, Sumali melaporkan. Satres narkoba serta jajaran polsek di Jombang telah menangkap 108 tersangka narkoba, 90 diantaranya sebagai pengedar. Barang bukti yang diamankan diakni sabu seberat 57,6 grab dan pil double L sebanyak 36 ribu putir lebih. Tersangka narkoba yang sebagian besar berusia produktif, bahkan usia remaja, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena melanggar hukum. Satres narkoba dan jajaran polsek sejak bulan Januari lalu telah menangkap 108 tersangka, 61 tersangka diantaranya terlibat kasus narkotika dan selebihnya kasus obat keras berbahaya. Sedangkan jajaran polsek menangkap 47 tersangka, terdiri atas 38 pengedar dan 9 pengguna narkoba, baik sabu maupun pil double L. Barang bukti yang diamankan satres narkoba berupa sabu seberat 56,24 gram dan pil double L sebanyak 33.400 butir lebih. Sedangkan barang bukti yang diamankan jajaran polsek, sabu seberat 1,36 gram dan pil double L sebanyak 2.820 butir. Sehingga total barang bukti sabu seberat 57,6 gram dan pil double L sebanyak 36.282 butir. Dari sat narkoba pores bisa ungkap kasus 49 kasus dengan tersangka 61 tersangka, semua laki-laki, 61 tersangka laki-laki. Untuk kasus narkotika sebanyak 40 kasus, untuk kasus pil poplo 9 kasus. Jumlah BB untuk pengungkapan dari satres narkoba perajuman untuk sabu sebanyak 52,24 gram atau setengah on lebih. Dari seluruh tersangka yang menjadi pengguna narkoba hanya 18 orang, sedangkan 90 orang lainnya sebagai pengedar. Para tersangka kini dijerat pasal berbeda sesuai dengan kapasitas dan jenis narkoba dengan ancaman hukuman mulai dari 5 tahun hingga 20 tahun penjara. Surara tebing setinggi 25 meter di kawasan Gunung Sadeng, Kecamatan Pugar, Jember, pagi tadi longsor. Satu pekerja tambang dilaporkan masih tertimbun material longsor, sementara dua lainnya mengalami luka-luka. Inilah detik-detik terjadinya longsor tebing setinggi 25 meter di kawasan Gunung Sadeng, Desa Pugar, Kecamatan Pugar, Kabupaten Jember yang terekam kamera ponsel warga. Dalam hitungan detik, material longsor berupa batu kapur langsung menimbun peralatan tambang yang berada tepat di bawah tebing. Menurut kesaksian salah satu pekerja, kejadian tersebut berlangsung cepat ditandai dengan guguran batu kecil di area dan seketika disusul dengan longsoran yang lebih besar. 15 pekerja yang berada di area tersebut panik dan berlarian berusaha menyelamatkan diri. Namun satu pekerja bernama Sucipto, warga dusun Sulakdoro, Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, diduga tertimbun material longsor. Sedangkan dua pekerja lainnya, Ucok dan Hasan, dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka-luka terkena material longsor. Yang ketinggian paling ujung itu tiba-tiba longsor, pada berlarian semua. Sebelumnya ada suara gemuruh atau tidak? Suara gemuruh itu kayak batu-batu kecil itu saja, mas. Teman yang belum ketemu ini di luar sini, di luar. Tidak ada yang kerja sama sekalian. Berarti ketimbun gitu ya? Tidak sempat lari? Tidak mungkin lari, dia mungkin kena tempatu kecil terus jatuh, tertimbun juga. Tidak tahu kita juga. Dari kejadian longsor, ada beberapa pekerja yang luka dari 15 pekerja. 12 pekerja itu selamat. Satu pekerja yang hingga saat ini masih belum diketemukan, sudah kita cari. Baik itu di rumahnya ataupun di rumah-rumah rekan-rekannya, itu masih tidak ada yang bernama Sucipto. Sementara itu, keluarga dari Sucipto yang dilaporkan masih tertimbun material longsor, menangis histeris saat datang ke lokasi longsor. Hingga Senin siang, petugas belum berani melakukan evakuasi, karena tanah yang berada di atas tebing masih labil, sehingga sangat membahayakan. Rumah Suminau warga bantaran Sungai Rembangan hancur di tejang arus sungai ketika terjadi banjir di sejumlah wilayah di Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember pada minggu sore kemarin. Pemilik rumah langsung mengungsi karena separuh bangunan rumah dan barang berharga hanyut terbawa arus sungai. Rumah Suminau warga kurang mampu di lingkungan Gangkali Besar, Jalan Dr. Subandi, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, hancur akibat diterjang aliran Sungai Rembangan. Separuh bangunan rumah seperti ruang dapur, kamar bagian belakang, kini tidak terlihat lagi, yang tersisa hanyalah lantai ruangan yang berbatasan langsung dengan aliran Sungai Rembangan. Beruntung Sumina beserta kedua anaknya tidak sampai menjadi korban, karena saat kejadian seluruh pemilik rumah tidak berada di tempat. Sumina yang sehari-hari bekerja sebagai penjual rujak, mengungsi ke tempat lain yang lebih aman bersama kedua anaknya, sebab rumahnya kini tidak layak untuk ditempati. Waktu kejadian banjir itu di mana? Ibu jual rujak di depan, anak. Tidak tahu kalau ada banjir itu? Tidak tahu sudah tetangga yang menggeretkan ke sana, anak. Itu yang hilang sudah separuh, anak. Ibu jadi pembantu, jadi apa kebinginan, anak. Tidak jadi bebannya anak-anak itu. Sekarang ibu sudah tua, jualan rujak, ibu di depan sini, anak. Tidak ada yang memikirkan ibu, anak. Misalkan disuruh pindah, mau, bu, ya? Mau, anak. Ini, ibu, kalau mau diusurkan sini, anak. Saya minta tolong karena pengairan sudah aman di sana, anak. Kalau di sini khawatir terus, bu, ya? Ya. Tiap tahun ya sudah gini. Pokoknya ibu sudah jauh dari warung, anak. Tidak apa-apa. Ibu tinggal di mana saja, tidak apa-apa, anak. Sumina berharap pemerintah memberikan bantuan untuk memperbaiki rumahnya. Bila perlu ada tempat untuk relokasi, mengingat bangunan rumahnya cukup berbahaya untuk ditempati kembali. Dari Kabupaten Jember, Sunarto melaporkan. Puluhan hektare tanaman padi di Kabupaten Tuban rusak terendam banjir luapan sungai Afur. Tanaman padi yang hampir masuk masa panen tersebut, terancam mati membusuk dan menyebabkan gagal panen. Sudah tiga hari ini, banjir merendam lahan persawahan di Desa Magersari dan Desa Klotok, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban. Air luapan sungai Afur Desa Magersari merendam sekitar 30 hektare tanaman padi berumur 80 sampai 85 hari. Tingginya curah hujan membuat debit air sungai Afur meningkat drastis sehingga meluap ke permukaan. Lubaran air sungai mengalir menuju persawahan dan jika dibiarkan tanaman padi mati membusuk sehingga dapat menyebabkan gagal panen. Untuk mengurangi resiko kerugian, petani terpaksa panen lebih cepat satu minggu dari jadwal seharusnya. Jika pada kondisi normal lahan 500 meter persegi mampu menghasilkan lima kuintal gabah, kini diprediksi hanya dua hingga tiga kuintal saja. Banjir yang merendam lahan persawahan terjadi hampir setiap tahun pada musim hujan akibat kondisi sungai Afur yang sudah dangkal sehingga tidak dapat menampung debit air hujan yang turun deras beberapa hari ini. Para petani berharap pemerintah melakukan normalisasi sungai Afur. Sementara itu banjir juga berdampak pada rendahnya harga dan kualitas gabah yang dihasilkan. Dari Tuban, Heri Setiawan melaporkan Saudara tingginya, intensitas hujan yang diikuti hembusan angin di Pacitan dalam seminggu terakhir menyebabkan sekitar lima hektar tanaman padi siap panen di Desa Kembang, Kecamatan Pacitan, Kota, Ambruk. Ya, akibatnya tanaman padi yang Ambruk membusuk terendam air dan memaksa petani panen dini agar tidak berugi. Tanaman padi yang Ambruk diterjang banjir dan angin kencang terutama jenis padi rojolili dan padi super yang memiliki tanaman padi relatif tinggi. Sedangkan untuk tanaman padi jenis IR dan padi Sri Ayu rata-rata lebih kuat karena tanamannya lebih rendah. Areal tanaman padi yang Ambruk kini bagaikan gelombang laut dampak dari terjangan angin. Sedangkan tanaman padi yang Ambruk karena diterjang banjir kondisinya rata dengan tanah dan mudah membusuk atau menghitam karena bercampur dengan lumpur. Petani setempat kebingungan karena jika dipanen usia tanaman padi kira-kira kurang sekitar dua minggu lagi. Jika dibiarkan tanaman padi yang telah Ambruk akan membusuk dan petani akan menderita kerugian. Padi semua ini tenggelam, tenggelam, tenggelam. Terus ini gimana padinya seharusnya sudah dipanen atau belum Pak? Ini sebelumnya belum. Seharusnya belum ya? Belum seharusnya. Ini keadaan tenggelam di anus lebih awal. Oh gitu. Di banan lebih awal. Di banan lebih awal. Berarti merugi dong Pak harganya turun gitu ya? Iya turun. Biasanya dapat 10-15 ini cuma 9-8. 9 sak ya. Untuk menghindari kerugian yang lebih banyak para petani di desa kembang terpaksa memanen dini. Kerugian petani hanya pada kualitas padi yang warnanya berasnya tidak putih bening jika memilih panen lebih awal. Akibatnya hasil panen padi petani di desa kembang turun hingga 20% dari biasanya. Setidaknya terdapat tiga desa di kecamatan pacitan kota yang mengalami kondisi serupa. Tiga desa itu yakni desa Kayen, Sukohar, dan Sirnoboyo. Di ketiga desa tersebut hampir seluruh areal sawahnya menjadi langganan banjir setiap kali musim hujan. Heru Wicaksono melaporkan dari pacitan. Sambut era digital dan nikmati kesempurnaan gambarnya. Dipersembahkan oleh Kominfo dan TVRI Aku ngipi nang luar angkasa Turu sampai awan ga ono singguga TVRI perekat budaya bangsa Saluran aman bagi keluarga TVRI perekat budaya bangsa Surara erupsi Gunung Bromo dalam beberapa hari terakhir mulai mengarah ke desa Argosari, kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Akibatnya para petani setempat khawatir akan mengalami rugi besar karena tanaman kentang mereka tertutup abu vulkanik. 600 hektare lahan pertanian kentang dan bawang pre di desa Argosari, kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang di landa abu vulkanik Gunung Bromo. Saat erupsi Gunung Bromo, semua tanaman tertutup abu vulkanik Gunung Bromo. Tidak banyak yang dilakukan petani kecuali membersihkan dengan cara seadanya atau menyiramnya dengan air. Terpaan abu vulkanik yang terjadi sepanjang hari membuat para petani resah dan khawatir akan mengalami rugi besar karena tanaman hortikultura bisa mati. Ya ini terutama kentang, gobes, segala sayuran itu kan kalau ada debu-debu ini kan enggak tahan gitu loh mas, enggak tahan. Jadi kan masyarakat, petani kan ya susah gitu loh. Kalau abu ini sampai berhari-hari, tiap hari, tiap hari, sampai bulan-bulan ya kan bisa mati mas. Kan bisa enggak panen, lama-lama enggak panen petani itu. Sementara itu Kepala Bidang Hortikultura Kabupaten Lumajang Arief Budiman menegaskan kepada para petani untuk tidak resah dengan erupsi Gunung Bromo saat ini. Sebab tanaman kentang yang ditanam petani sudah mendekati masa panen sehingga petani bisa langsung memanennya. Jadi untuk yang sekarang itu tidak terlalu besar karena memang fase tanaman sudah menjelang panen. Jadi mungkin ya cuman produksinya aja yang menurun. Biasanya yang produksinya 12 ton itu mungkin turun sampai 10 sampai 8 sampai 10 ton. Hingga saat ini Gunung Bromo masih mengalami erupsi. Semburan abu vulkanik mengarah ke timur dan tenggara atau ke Kabupaten Lumajang. Diharapkan para petani tetap tenang dan tidak perlu resah dengan hasil pertanian akibat erupsi Gunung Bromo saat ini. Dari Lumajang, Puji Anugrah melaporkan. Terkait dengan informasi erupsi Gunung Bromo tadi, kini kita ikuti sesi jauh aktual yang akan dipadu oleh rekan Ulfi Faza dengan tema dampak abu vulkanik Bromo terhadap pariwisata. Tetaplah di Jawa Timur dalam berita. Saudara Gunung Bromo yang menjadi ikon pariwisata di Jawa Timur mengeluarkan beberapa hal seperti halnya asap dan juga material abu vulkanik. Tentu hal ini menyebabkan beberapa masyarakat mengalami kekhawatiran khususnya bagi masyarakat yang ingin berkunjung ke Bromo. Menyikapi hal tersebut bagaimana langkah dari Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur terkait dengan potensi erupsi yang ada di wisata Gunung Bromo. Dan kami akan membahasnya bersama Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur yakni Bapak Sinarto. Selamat sore Pak. Selamat sore. Pak, terkait dengan erupsi Gunung Bromo yakni aktivitas Gunung Bromo saat ini tentunya sudah mengeluarkan banyak asap dan hal tersebut juga menyebabkan kekhawatiran bagi masyarakat. Bagaimana menyingkapi hal tersebut? Apakah tentunya akan berpengaruh pada minat wisatawan yang berkunjung ke Bromo? Ya, terima kasih. Kalau masalah minat, saya selalu komunikasi dengan teman-teman di Bromo, kelihatannya tidak surut minat wisatawan datang ke Bromo. Nah, gini ceritanya. Bromo itu dikenal menjadi desain wisata yang punya nilai eksotik. Ada sebuah keunikan. Kalau berhubungan dengan semburan abu seperti yang sekarang terjadi, itu konon disampaikan oleh teman-teman dari Bali Besar, TNBTS. Itu katanya itu berdurus dari lima tahunan. Berdurus dari lima tahunan, saya punya catatan mulai tahun 2010, 2015, 2019 sekarang, itu terus ada. Nah, itu dicatat oleh wisatawan, terutama oleh teman-teman fotografer, tidak hanya dari Indonesia, bahkan dari luar negeri. Sehingga kalau kemarin ada viral seperti itu, itu karena dia punya emosional untuk bisa memanfaatkan mumpung ketemu dengan peristiwa eksotik yang muncul dari kawah Bromo itu. Nah, provinsi kerjasama dengan teman-teman dari TNBTS, dengan Bali Besar, Bromo Tengkel Semeru, termasuk dari teman-teman dinas kabupaten kota yang ada di sekitar Bromo, kita mencoba untuk membangun isu positif dari kepariwisataan. Tidak ada yang takut, tidak ada yang menakutkan dari si kepariwisataan ya. Kayak lagi, bahkan dari tingkat kunjungan wisatawan, Sabtu, Minggu, itu kalau Wiseman, itu menjadi 75 Wiseman, Mancana Negara. Padahal biasanya hanya 72, memang tambah tipis. Artinya apa? Ada yang mencoba untuk meng-cancel, sebetulnya lebih dari 100 katanya teman-teman dari Propolinggo itu. Lalu untuk Wisnusnya, saya pikir karena persoalan cuaca saja, sehingga tidak ada di sana. Lalu untuk hotel-hotel di sana juga masih tetap. Masih tetap. Terisi dengan baik. Belum ada laporan pengurangan. Artinya apa? Untuk hubungan dengan erupsi dari sisi kepariwisataan, justru menjadi daya tarik. Karena hanya 1 km dari pusat semburan itu. Nah, orang dilarang naik itu kalau sampai pada bibir. Di sekitar situ ada tempat satu persembahan gitu, itu tetap berjalan juga. Bahkan penjual-penjual makanan itu masih juga berjualan di situ. Berjualan di sana. Tidak ada akibat yang negatif terhadap kepariwisataan. Kalaupun boleh saya sampaikan, justru positif. Karena itu tadi, 5 tahunan itu baru hadir yang namanya eksotika bromo yang muncul dari semburan abu itu. Oh iya. Jadi justru dengan adanya erupsi itu akan memberikan dampak yang positif ya Pak? Iya. Ada atraksi baru yang ditunggu-tunggu. Oh ditunggu-tunggu. Justru menjadi positif kan. Pak, namun untuk melihat dari perspektif masyarakat saat ini, sejauh ini aktivitas dari Gunung Bromo disebut masih aman atau perlu adanya kewaspadaan? Dari pariwisata jelas masih aman. Tapi kalau dari sisi lain, karena berpengaruh pada pertanian dan sebagainya memang perlu ada yang namanya kewaspadaan. Itu teman-teman, badan penanggulangan bencana itu selalu memberikan informasi sejelas-jelasnya sejauh mana supaya aktivitas masyarakat semuanya tetap melakukan kehati-hatian. Nah yang saya pahami betul dari pariwisata memang tidak ada persoalan. Bahkan teman-teman di sekitar sana, kepala dinas dari Probolinggo, Kaupaten, dari Kota Probolinggo, dari Malang, dari Lumajang, dari Pasuruan, titip pesen kepada kami yang di provinsi, tolong Pak Sin bangun berita yang bagus karena kami tidak terdampak apa-apa. Justru sampaikan bahwa ini ada satu kejadian lima tahunan yang bisa diabadikan oleh teman-teman fotografer dan teman-teman wisatawan yang memang mengejar isu-isu seperti itu. Gitu Pak. Terkait dengan data pengunjung ataupun pariwisata yang berada di Gunung Bromo untuk pasca terjadinya erupsi saat ini bagaimana Pak? Tetap atau penurunan atau malah justru bertambah Pak? Iya, sekarang ini kan masih ada erupsi ya. Itu bertambah. Tadi yang saya sampaikan, Sabtu Minggu itu biasanya 72 wisman, sekarang menjadi 75. Ini pun, keterangan terakhir sebetulnya ada yang mencoba meng-cancel dari keberangkatan gitu loh. Kalaupun ya persoalan hujan dan sebagainya itu berpengaruh sehingga ada yang di-cancel. Andai kan semuanya masuk bisa jadi sekitar 100 per Sabtu Minggu itu. Lalu satu bulan berapa? Tinggal hitung aja itu. Jadi masih bagus punya. Oh iya Pak. Tadi tempat sempat disampaikan bahwasannya memang pengunjung diharuskan untuk tidak berada di bibirnya, karena itu akan berbahaya. Bagaimana himbauan dari dinas pariwisata sendiri atau dari penjaga dari sendiri agar wisatawan bisa berhati-hati dalam mengambil gambar atau menikmati panorama yang ada di sana? Betul. Di Medsos sudah diviralkan itu ya, dari teman-teman ESCM ya, dari PVMBG untuk pos pengamatan gunung api bromo. Itu selalu diviralkan untuk tidak sampai di bibir. Lalu melalui media, media-media masa juga disampaikan. Termasuk lebih aktif lagi dilakukan penjagaan langsung di sekitar daripada gunung bromo itu. Supaya apa? Supaya tidak terjadilah. Karena emosional orang untuk memanfaatkan eksotik yang muncul hanya 5 tahunan tiba-tiba nekat membawa kalian apa yang ingin mendekat. Ya pastilah kalau bibir bromo kan jadi satu dengan kawahnya. Tidak mungkin orang ke sana. Ya Pak, jika dilihat bahwasannya gunung bromo saat ini menjadi ikon yang sangat menarik di Provinsi Jawa Timur itu sendiri. Apakah untuk saat ini bromo masih dikatakan sebagai objek wisata nomor satu di Jawa Timur? Ataukah mungkin ada lagi wisata yang lainnya di Jawa Timur Pak? Ya, gunung bromo itu memang luar biasa ya. Kalau kita bisa melihat lagi dari atasnya yang namanya B29, ya itu negeri atas awan. Itu luar biasa lagi indahnya. Indahnya, ya. Katakan nomor satu masih memang. Masih ya. Tapi sekarang muncul keindahan-keindahan lain yang sudah di eksplor. Yang namanya Kawa Ijen. Kawa Ijen, ya. Ada Blue Fire-nya itu, lalu didukung dengan olahraga sepeda Ijen itu, bahwa sepeda Ijen itu juga luar biasa. Artinya, kita coba kembangkan. Itu masih kawasan dalam satu gunung-gunung yang ada di Jawa Timur, sampai ke Ijen, lalu di Kawah Wurung, Bontowoso. Itu juga mulai kita coba eksplor. Dan itu luar biasa bagusnya. Luar biasa. Kalau kita mengenal, di Bromo ada Bukit Tilitavis, di sana juga ada savana yang lebih indah mungkin. Sehingga kita coba overland dari Kawa Ijen bisa masuk ke wilayah Kawah Wurung. Dan kebetulan di situ juga ada kopi yang terkenal namanya Arabica. Luar biasa. Sudaranya, saya pikir untuk minum kopi lebih bagus sana. Nah, itu. Lalu lagi kita coba kembangkan ke wilayah-wilayah laut, ya. Di daerah Banyuwangi itu sudah, saya pikir viral sudah sangat, sangat apa, rame yang namanya Bansering, ya. Untuk apa, keindahan lautnya itu, orang akan datang ke sana. Dan sekarang sudah menjadi, mungkin di Banyuwangi sudah menjadi satu, satu apa ya, satu pilihan-pilihan yang luar biasa di Bansering itu. Lalu lagi kita coba kembangkan dari Bromo menuju ke daerah Madura. Ada gili, ada gili genting, gili labak, gili yang itu sebuah perjalanan laut yang nantinya akan menjadi sebuah pengembangan Bromo ke wilayah Madura. Dan itu overland dari Bali sudah banyak ke sana. Jadi kalau sekarang itu menjadi sebuah pilihan paket wisata, Jawa Timur, orang untuk bisa ke Bali, ke Jawa Timur, dulu itu sudah menjadi ketemu dengan atraksi pariwisata baik budayanya, alamnya, yang saya pikir bisa menyediakan orang lebih mengenal. Oh ternyata Indonesia kaya, ternyata Jawa hebat, Jawa Timur, ternyata Bali juga bagus. Kalau Wisman datang ke Indonesia, lalu ke Jawa Timur, ke Bali menikmati, ke Jujang menikmati. Dan penerbangannya sekarang, saya pikir dengan adanya penerbangan langsung ke Banyuwangi, itu semakin memberi peluang orang-orang dari Malaysia untuk langsung bisa ke Banyuwangi. Itu sudah ada penerbangan langsung, dan saya pikir tidak terlalu sulit. Lalu di Juanda sendiri, dan Malang yang juga punya penerbangan, itu sebentar lagi menjadi internasional juga. Jadi peluang untuk ke pariwisataan di Jawa Timur, saya pikir punya masa depan yang bagus. Iya, luar biasa sekali. Jawa Timur bisa dikatakan sebagai miniatur milik Indonesia. Iya, awal melihat Indonesia datang ke Jawa Timur. Oh iya, luar biasa sekali. Pak, saya tadi mendengar bahwasannya banyak sekali panorama-panorama alam yang indah yang ada di Jawa Timur. Namun apakah ada suatu tantangan ataupun kendala, Pak, di Jawa Timur sendiri melihat luasnya pariwisata mulai dari ujung selatan, ujung timur. Bagaimana, Pak? Begini, kalau kita ingin mengekspos kekuatan pariwisata, kita harus ingat bahwa ada daya saing. Itu yang dipertaruhkan, baik itu nasional maupun internasional. Budaya suka hidup yang bersih terhadap lingkungan. Itu menjadi pertaruhan juga. Artinya apa? Di kawasan-kawasan destinasi, itu harus kita edukasi masyarakat, paham bahwa dia akan menerima wisatawan baik Wisman maupun Wisnus. Orang berwisata itu pasti menginginkan lingkungan yang bersih, yang indah, yang seger, yang tidak ada hal-hal yang dipandang tidak bagus. Nah itu di Jawa Timur perlu dimaksimalkan ke sana. Lalu akses, aksesibilitas jalan menuju ke wilayah destinasi itu juga menjadi sebuah pertaruhan penting. Tapi Alhamdulillah Jawa Timur sekarang sudah menjadi lumayan bagus. Artinya apa? Tol yang sekarang bisa menghubungkan Jawa itu ke arah barat, kalau ke Madiun saya pikir tidak kurang, tidak lebih dari satu jam setengah. Bisa jadi satu jam seperempat sampai sana. Sampai Ngawi saya sudah kemarin coba satu jam setengah. Di wilayah Magetan ada Mojo Semih. Ngawi aja sejak senis itu, alam juga bagus. Lalu di Madiun juga banyak selingkar wilis itu. Kalau akses jalan sudah bagus, tinggal zamanan nanti model transportasinya. Yang perlu kita dorong untuk menjadi transportasi yang aman. Driver-drivernya kita edukasi menjadi driver ke pariwisataan yang santun, yang punya hal terbagus. Dia tidak mendalui berangkat kalau penumpangnya belum duduk dan sebagainya ya. Lalu pesona-pesona ini kita keterjakan juga. Lalu lagi ada daya saing yang kira-kira perlu kita tingkatkan yaitu atraksi. Atraksinya selain gunung atau alam, Zabat Timur punya budaya. Budayanya bagus. Tidak kurang dari 200 penyelenggaraan festival yang ada di Kabupaten Kota sejumlah 38 itu yang diselenggarakan setiap tahunnya. Itu menjadi peluang. Tinggal bagaimana memenit materi daripada setiap festival itu lalu menjadi punya daya tarik. Yang diversifikasinya itu menjadi bagus, yang pelayanannya menjadi bagus, dan estetikanya juga bisa terwujud dengan bagus. Diversifikasi produk budaya mulai dari Ngawi sampai Banyuwangi, Madura sampai Pajitan. Itu nanti saya pikir bisa dikerjakan dengan baik dan menjadi sebuah atraksi. Jadi aksesibilitas, amenitas. Itu juga gitu, kenyamanan. Bagaimana lalu homestay yang ada di sekitar kepariwisataan, kita coba bangun yang memenuhi yang namanya syarat-syarat hunian yang bagus. Lalu pelayanannya juga begitu bagus. Restorannya kita dorong juga bagus. Lalu tempat-tempat pendukung pusat-pusat kesehatan dekat dengan destinasi, kita juga kerjakan dengan bagus. Itulah yang harus kita pahami menjadi sebuah daya saing yang harus dikerjakan kalau kepariwisataan Jawa Timur, ke depan harus lebih maju. Terakhir Pak, tentunya ini adalah penegasan apa yang ingin Bapak berikan kepada seluruh masyarakat di Jawa Timur, bahwasannya Jawa Timur itu sebagai miniatur Indonesia. Baik, Jawa Timur harus bangga. Punya atraksi pariwisata, baik kebudayaan yang sekitar 60%, alam 30% dan buatan sudah mencapai sekitar 20-25. Lalu yang kedua Jawa Timur harus bangga, karena sekarang akses penerbangan sudah bisa langsung, baik dari Juwanda, nanti juga dari Malang, termasuk Banyuwangi sudah. Lalu punya kawasan transportasi laut, punya Tanjung Tembaga, Tanjung Berak, dan Tanjung Bum di Banyuwangi, semuanya bisa. Lalu sekarang potensi alamnya itu saya pikir juga bisa menjadi sebuah atraksi yang bisa disaingkan dan disandingkan dengan daerah-daerah sekitar. Alamnya, mulai gunungnya, lautnya, itu juga bagus. Tinggal sekarang bagaimana kebanggaan masyarakat Jawa Timur itu lalu bisa menguntungkan untuk keperwisataan. Pesona budayanya, edujudnya, bagaimana cara dia menerima pengunjung-pengunjung baik Wisman maupun Wisnus, harus kita coba edukasi menjadi sebuah pertunjukan kebudayaan yang bagus. Santunya, kebersihannya, lalu bisa mengamankan siapapun yang datang di Jawa Timur. Ya, Pak. Terima kasih atas informasinya. Semoga ke depan Jawa Timur semakin maju, khususnya dalam aset pariwisata dan juga masyarakat akan selalu mendapatkan kegiatan. Termasuk pemberitaannya ya. Teman-teman jurnalista ini juga harus dijaga. Tidak menakutkan. Semuanya bagus, nggak ada yang menakutkan. Terima kasih, Pak, atas informasinya. Ya, saudara, terima kasih informasi yang dapat kami laporkan. Tetaplah bersama kami setelah pesan-pesan berikut ini. Penuh lho, lapu aja. Teko-teko kok murang-muring. Pesen kopi kok lho sih? Utang, gurau, mati aja. Sing mati lho, sapa. Jumali bakul semua itu lho. Sampai ya, nunggu ngomong, ngasur lah ya. Enak. Ini lho. Lho, ini grup wocon, entah lah. Ujung ini Jumali update status. Istirahatlah dengan tenang. Sing mati sapa manenek, gak Jumali. Jumali, Cak. Apa ini? Di parah ini kan lho, ngomong-ngomani. Nggak ada amin ya, enak ini, Cik, ini. Lho, kalo, kapan kalo? Aku percaya, yuk. Bukan, ya, kala. Oja, percaya. Ambe, berita, tinggak jelas. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Desa Bumbungan Kecamatan Bluto Kabupaten Sumeneb memiliki potensi sumber daya alam yaitu buah serikaya yang saat ini menjadi buah primadona khas kabupaten paling ujung timur pulau Madura Anona Suomosa membuat warga desa melakukan berbagai inovasi dan kreativitas mengolah buah serikaya menjadi makanan tradisional hingga kekinian Untuk itulah diselenggarakan festival kuliner buah serikaya yang berlangsung di lapangan desa Bumbungan Kecamatan Bluto Kabupaten Sumeneb Madura Ratusan warga berjubel memburu kuliner aneka kreasi dari bahan buah serikaya Suasana rame terlihat ketika warga dari berbagai daerah datang ke lokasi festival kuliner buah serikaya yang digelar oleh komunitas pemuda pekerja sama dengan dinas pariwisata pemerintah Kabupaten Sumeneb Aneka kuliner berbahan baku buah serikaya yang dijual diantaranya kue lumpia, kue lumpur, sampai mochi, dodol, aiskrim, sambal, keripik hingga beragam minuman Salah satu olahan yang menjadi perhatian pengunjung adalah buuk, sebuah makanan khas Sumeneb yang berbahan buah serikaya Bahkan sambalnya juga berbahan dasar buah serikaya Proses pembuatannya, buah serikaya mentah sebagai bahan dasar dicampur dengan beras ketan Kemudian dikukus tanpa disertai rempah-rempah Setelah matang, kemudian diatasnya diberi parutan kelapa dengan sedikit garam Meski mengaku baru pertama kali membuatnya, tetapi sudah banyak peminatnya Sehingga sambal yang dibentuk kemasan botol itu habis terjual Ketua Penyelenggara Festival Buah Serikaya 2019, Fadal Rahman mengatakan Kegiatan ini untuk mendorong kreativitas petani serikaya Agar tidak hanya menjual secara tradisional, tetapi dikemas dengan aneka olahan Yang lebih profesional dan berkualitas, sehingga menarik wisatawan yang datang ke Kabupaten Sumanep Melalui Festival Kuliner Buah Serikaya diharapkan dapat mengangkat ciri khas Kabupaten Sumanep Di kancah nasional dan internasional, sehingga ke depan perlu terus dikembangkan dan dilestarikan Ribuan masa di Jombang berebut tumpeng buah manggis seberat 2 ton 19 kg Yang dibentuk dalam tumpeng setinggi 5 meter Kegiatan yang disebut sebagai kenduri buah manggis, selain bentuk rasa syukur atas panen yang melimpah Juga diharapkan bisa mendongkrak pariwisata Ungkapan rasa syukur petani buah manggis di Desa Jara, Kecamatan Wonosalam, Jombang Diwujudkan dalam bentuk kenduri tumpeng manggis yang dilaksanakan minggu siang Sudah 3 kali kenduri buah manggis diadakan petani dari 7 dusun di Desa Jara 7 tumpeng besar dan 1 tumpeng raksasa seberat 2 ton 19 kg buah manggis Dibawa ke lapangan desa setempat yang nantinya akan dibagikan kepada warga Namun warga yang sudah tidak sabar lagi langsung menyerbu tumpeng buah manggis Serta buah-buahan dan hasil bumi lainnya Sehingga dalam hitungan menit seluruh tumpeng habis terbagi Panditia kemudian membagi manggis yang sudah dikemas dalam paket 1 kg dan rajut plastik Kepala Desa Jarak Agus Darminto menjelaskan Jumlah petani manggis di desanya semakin hari semakin banyak Sebab buah manggis minim biaya perawatan namun hasilnya banyak Seolah 5 tahun 10 tahun lagi penghasilan manggis di desanya Hampir seluruh dusun menghasilkan manggis-manggis yang berkualitas Untuk tradisi ini menyesuaikan dengan tahunnya mas Kalau tahun ini 2019 otomatis 2019 kg semacam itu Saat ini Desa Jarak Kecamatan Wono Salam merupakan daerah penghasil manggis Dengan luas areal kebun lebih dari 2.000 hektare Buah manggis asal Desa Jarak dipasarkan ke sejumlah daerah di Jawa Timur Sementara harga manggis untuk saat ini 15.000 rupiah per kilogram Sementara harga manggis Negara ini dibangun dari tetesan keringat dan darah para pejuang Majurin, kesatria yang kita kenal sebagai pahlawan Dan pamu, kami bukan apa-apa Sementara harga manggis Terima kasih Anda masih bersama kami di Jawa Timur Dan berita dan saudara berikut kami sampaikan berita olahraga Untuk membangkitkan serta menongkrak prestasi sepak bola Indonesia saat ini Dinas pemuda dan olahraga di Spora Jawa Timur menggelar coaching klinik yang diberi nama Football for Peace Jawa Timur tahun 2019 Pelatihan bagi pelatih dan pemain sekolah Sepak bola tersebut diikuti sekitar 100 peserta yang berlangsung di lapangan Koni Kertajaya Surabaya selama 4 hari Prestasi sepak bola Indonesia di kancah internasional dewasa ini masih belum mengembirakan Terbukti di kancah sepak bola negara-negara Asia Tenggara Prestasi Indonesia setelah tahun 1991 Juara si game hingga kini belum nampak Atas dasar tersebut di Spora Jawa Timur berkesama dengan Adi Spot menggelar coaching klinik atau pelatihan untuk para pelatih serta pemain sekelas sekolah sepak bola Pada pelatihan ini dihadirkan pelatih yang berpengalaman dan berdesensi untuk memberikan bekal ilmunya kepada peserta Penerapan sepak bola modern pada coaching klinik ini menjadi menu yang diterapkan sehingga peserta yang mengikuti pelatihan ini Paham tentang teknik bermain sepak bola yang kini terus berkembang maju besar Menurut sekedar Prof Jawa Timur Heru Cahyono Seharusnya sepak bola kita bisa maju karena mempunyai SDM yang banyak Dan kalau ditangani secara serius dan transparan akan melahirkan pemain yang berkualitas Karena kita mempunyai penduduknya banyak jumlahnya Jawa Timur hamil 39-19 jutanya separuh adalah laki-laki Dan ini tidak menuntut kemungkinan bisa menampilkan, memunculkan pemain-pemain bola yang bagus, disiplin Dan tentunya pemain-pemain yang punya integritas Agar ke depan Jawa Timur kembali menjadi fokus bola nasional Ide adanya coaching klinik bagi pemain pemula dan pelatih di Jawa Timur ini menggugah kesadaran Untuk dapat meraih prestasi yang terbaik lewat cabang rakyat sepak bola Ini adalah bentuk konkret dari partisipasi masyarakat terhadap rasa ingin membangun Jawa Timur Ini bentuk partisipatori yang konkret yang saya harapkan bisa bermanfaat bagi perkembangan perolahragaan Jawa Timur Bukan hanya itu, dengan harapan melalui olahraga ini bisa membangun budaya, karakter dari masyarakat Jawa Timur yang sportif dan friendly dan juga respect to others Jadi ini langkah konkret yang saya harap ini bisa menjadi semacam pancingan bagi masyarakat yang lain juga terlibat dalam hal seperti ini Saya yakin di Sepora Jawa Timur juga akan pasti merespon dan juga sekedar berpaksa akan merespon kalau misalnya ada masyarakat juga terlibat dalam hal seperti ini Pada coaching klinik yang diberi nama Football for Peace ini Diikuti 100 peserta, baik pemain pemula dan pelatih akan berlangsung 4 hari di lapangan Koni Jawa Timur, Kertajaya, Surabaya Nantinya dari sejumlah peserta ini akan diambil 2 peserta terbaik untuk melakukan pelatihan di Spanyol Saudara Lomba Dayung di aliran Sungai Berangkal Kejamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto Digelar pemerintah Kota Mojokerto dalam rangka memeriahkan Mojotirto Festival Lomba Dayung yang diikuti 50 tim berlangsung selama 2 hari juga dimaksudkan untuk mencari atlet-atlet berbakat Lomba Dayung yang digelar pemerintah Kota Mojokerto di daerah aliran Sungai Berangkal, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto Diikuti 50 tim dari berbagai kalangan, mulai pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum semojokerto raya Selain dalam rangka memeriahkan Mojotirto Festival, Lomba Dayung tersebut juga untuk memperingati hari air sedunia Satu tim peserta yang terdiri atas 4 orang mengikuti Lomba Dayung sepanjang 200 meter Setelah lepas dari garis tar, dengan semangat para peserta mengayu dayu untuk menuju garis finis di muara Sungai Berangkal Lomba Dayung daerah aliran Sungai Berangkal merupakan salah satu bagian dari Mojotirto Festival Yang digelar pemerintah Kota Mojokerto selama 2 hari Tidak jarang perahu yang digunakan peserta menabrak tanggul atau berbenturan dengan sesama tim dayung Karena sebagian besar peserta baru pertama kali melakukan Lomba Dayung dengan perahu karet Sehingga butuh kekompakan dan keseimbangan tim Kota Mojokerto yang banyak dialir sungai Seperti Sungai Berangkal, Sungai Notok, Sungai Sadar, dan Sungai Berangkal Untuk berkah bagi warga Kota Mojokerto yang tidak pernah kekurangan air Karena Mojokerto ini kota dengan seribu sungai ya Dan mengajak generasi muda agar bisa menjaga sungai yang ada di sini Bagaimana harus memperlakukan sungai dengan benar yaitu di gabungan sama dan sebagainya Jadi banyak hal yang bisa kita dapat dari Lomba Dayung Selain lebih mencintai dan menjaga kebersihan sungai Lomba Dayung juga bertujuan mencari bibit-bibit atlet dayung untuk dibina polis tempat Dari Mojokerto yang tersebut Pergerakan cuaca ini berdasarkan data yang kami terima Dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Juanda, Surabaya Berlaku besok mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat Terima kasih telah menonton! Saudara, tanpa memiliki tangan bukan berarti tidak bisa berkarya sama sekali Hal itu dibuktikan oleh seorang pelukis kaki asal kota Malang, Sadikin Park Yang kini menjadi pelukis handa Ya ratusan karyanya telah menghiasi ruang penikmat seni lukis di seluruh dunia Pria berusia 58 tahun ini Tampak cekatan menggerakkan kuas dengan kakinya Pria bernama Sadikin Park ini Beberapa kali menyelupkan kuas pada cat minyaknya Dan menggoreskan di kanvas Semua aktivitas ini dilakukan dengan kakinya Maklum Sadikin memang terlahir dengan tidak memiliki tangan Menjadi defable, tak pernah diinginkan Sadikin Park Namun, pria asal kota Malang ini Tetap tegar dan berusaha hidup senormal mungkin Meski tak memiliki kedua tangan Rasa minder pun berusaha di tepisnya Dimana ia memilih menempuh pendidikan formal layaknya pria normal lainnya Setelah menyelesaikan SMA di SMAK Santa Maria Malang Ia berkuliah di Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang UMM Di jalur akademis, Sadikin Park tidak begitu menonjol Baik dosen maupun teman-teman sekolah dan kuliah memahami kondisinya Namun, jalan hidupnya rupanya sudah ditentukan oleh sang maha pencipta Sadikin sangat tertarik pada seni gambar Dan memutuskan menjadi pelukis sejak tahun 1989 Dengan kemampuan beraktifitas memakai kaki Ia berusaha dan berusaha menguasai cara melukis Rekat kuat untuk menjadi pelukis terbaik pun Didengungkan dalam hatinya Dengan bakat menggambar yang sudah dimiliki Ia membuat ratusan lukisan Sebagian lukisan yang dibuat adalah Beraliran impresionis dan realis Garapan obyek lukisan yang detil Membuat banyak pecinta seni yang tertarik membeli lukisannya Tak heran sudah puluhan lukisan Yang dijual dengan harga belasan hingga puluhan juta rupiah Bahkan ada lukisan berjudul impres hati terdalam Yang dijual dengan harga 300 juta rupiah Hal ini membuktikan bahwa kualitas lukisan Sadikin Tak kalah dengan pelukis normal Tidak hanya itu saja Karena lukisan yang berkualitas pula Ia menjadi satu dari lima pelukis divabel di Indonesia Yang menjadi anggota organisasi Association of Mood and Food Painting Artist Amfa Setiap tahun ia selalu mengikuti konferensi Amfa di Swiss Sekaligus mengirim 15 karya terbaiknya Harapan saya untuk teman-teman khususnya divabel Bangkitlah dengan keterburukan Bangkitlah dengan kekurangan Bangkit dirubahlah semuanya Bahwa itu menjadi suatu alasan atau momok yang menakutkan Tapi kalau perubahan itu muncul dari diri sendiri Dan mindset itu harus dirubah Bahwa kekurangan itu justru menjadi suatu semangat Bangkit, bangkit Kedepan saya belum tahu Apa langkah saya selanjutnya Karena saya salah satu orang yang mungkin Tidak pernah akan puas dengan hasil karya Saya ingin belajar, belajar dan terus belajar Dengan semua yang sudah didapat Ia mengakui bahwa apapun kekurangan pada dirinya Justru menjadi motivasi untuk menghasilkan karya terbaik Yang bisa dihargai orang lain Dari Kota Malang, Mas Surat melaporkan Ya Surat, Candi Penataran yang terletak di Kabupaten Belitar Merupakan obyek wisata situs bersejarah Yang kini banyak dikunjungi wisatawan Dari berbagai daerah di Indonesia Kondisi Candi yang cukup terawat Serta luas bangunan dan halaman Candi Menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung Dari 3 yang terletak di Desa Panataran, Kecapatan Ngelegok, Kabupaten Pelitar. Lokasi bangunan Candi Panataran ini terletak di lereng barat daya Gunung Kelut pada ketinggian 450 meter di atas permukaan laut. Candi Panataran ditemukan pada tahun 1815 oleh Gubernur Jenderal Pemerintah Kolonial Inggris Thomas Stamford Revellous. Bangunan situs kuno di lereng Gunung Kelut yakni Candi Panataran ini menempati areal tanah seluas 12.946 meter persegi berjajar dari barat laut ke timur kemudian berlanjut ke arah tenggara. Komplek Candi Panataran dibangun mulai zaman kerajaan Kadiri dan dipergunakan ritual keagamaan hingga zaman Majapahit. Candi ini melambangkan penataan pemerintahan kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa Timur. Memasuki komplek percandian terdapat pintu yang dijaga dua buah arca penjaga pintu atau dua rapala yang di kalangan masyarakat belitar dikenal dengan sebutan Mbah Bodo. Pada kedua buah patung penjaga pintu ini terdapat pahatan angka tahun yang tertulis dengan huruf Jawa kuno yakni tahun 1242 Saka atau 1320 Masehi. Oleh karena itu banyak ahli purbakala berpendapat bahwa bangunan Suci Candi Panataran diresmikan menjadi kuil negara pada zaman Raja Jaya Negara Raja Majapahit yang memerintah pada tahun 1309 hingga 1328 Masehi. Komplek percandian ini dibagi menjadi tiga halaman. Halaman pertama, kedua, dan halaman ketiga. Bangunan-bangunan yang penting terletak di halaman pertama adalah sebuah bangunan yang berbentuk persegi panjang disebut dengan Balai Agung. Selain itu juga terdapat bangunan candi kecil yang berangka tahun disebut candi angka tahun yang terbuat dari batu andesit. Disebut candi angka tahun karena di atas ambang pintu masuk bangunan terdapat angka tahun 1291 Saka atau 1369 Masehi. Di kalangan masyarakat, candi angka tahun ini dikenal dengan nama Candi Bro Wijoyo. Saudara, sebelum kami akhiri Jawa Timur dalam berita, kami ingatkan kembali bahwa pemilihan umum sebentar lagi. Jangan lupa untuk mengenali calon Anda, kenali visi-misinya, dan kenali program kerjanya. Akhirnya, saya Ulvi Paja. Dan saya Arya Wibom, wakili kerabat kerja yang berdugas. Mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian dan kebersihan dan kebersihan dan kebersihan.